75 personil gabungan satsamapta beserta 1 unit mobil AWC dan mobil penmas satsamapta diterjunkan untuk amankan aksi unras jilid 3. Tim Liputan abidosnews.com, Polres Langsa melaporkan. Sebanyak 75 personil gabungan, dari satsamapta beserta 1 unit mobil AWC dan mobil penmas satsamapta, diterjunkan untuk amankan aksi unjuk rasa jilid 3, yang berlokasi di kantor BA Cukai Kota Langsa, masih tetap berlangsung aman damai tertib dan kondusif. Selasa tanggal 25 Juli 2023. Untuk diketahui, belasan pendemo yang mengatasnamakan dirinya, Aliansi Elemen Sipil Menggugat, atau AESM Kota Langsa, selasa siang itu kembali, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor BA Cukai Langsa. Kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, dipimpin oleh Kapolres Langsa AKBP, Muhammadun SH, yang diwakili oleh Kabak Ops Polres Langsa, AKP Dalan, SOS sebagai koordinator lapangan, dan menerjunkan 1 unit mobil AWC dan mobil penmas satsamapta Polres Langsa, beserta 75 personilnya, yang terdiri dari tim dalmas satsamapta, personil Polsek, satsintelkam, satsreskim, serta 5 perwira pengendali, salah satunya adalah kasatsamapta, AKP Dasril, SE. Pantauan abidosnews.com di lokasi itu, sebelum melaksanakan pengamanan, para personil gabungan Polres Langsa, diberikan arahana terkait pengamanan. Dan kegiatan tersebut pun, berjalan dengan tegas, humanis, aman, damai, tertib dan kondusif. Masih seperti tuntutan-tuntutan seperti biasanya, jilip 1 dan jilip 2, para aksi unras yang menamakan diri mereka sebagai aliansi sikil itu menggugat 5 isi petisi, diantaranya, meminta agar Kepala BA Cukai Langsa untuk dicopot ujar Kasih Humas Polres Langsa AKP MC. Kaloko. Tak cuma itu, kata Kasih Humas, mereka juga meminta agar dipecat seluruh oknum pegawai yang mereka anggap nakal yang ada di kantor BA Cukai Langsa. Selain itu, mereka juga meminta agar mengusut tuntas semua kasus yang ada di kantor BA Cukai Langsa sampai ke pengadilan, jelas MC, Kaloko. Kapolres Langsa AKBP, Muhammadun, SH, melalui perwira pengendali Kasat Samapta AKP Dasril, SE, mengatakan, dalam aksi pengamanan ini, kami lakukan secara persuasif dan humanis, serta anggota yang melaksanakan pengamanan, tetap harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Pengamanan unjuk rasa ini, kami lakukan secara humanis, karena ini sudah menjadi atensi dari pimpinan, jelas AKP Dasril, SE. Terima kasih kepada seluruh petugas pengamanan baik dari Teni Polri, dan Pol PP telah bertugas melayani aksi unjuk rasa dengan humanis, ikhlas dan sabar. Sehingga situasi berjalan dengan aman, damai tertib dan kondusif, ucap Kasat Samapta AKP Dasril, SE. Tim Liputan abidosnews.com, dari Polres Langsa, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!